DREAMERS RADIO NO.1 STREAMING RADIO INDONESIA DREAMERS RADIO NO.1 STREAMING RADIO INDONESIA Halo DREAMERS Selamat sore Hari ini sering banget Naura bisa bertemu lagi di showcase Yang pastinya showcase selalu menghadirkan Penyanyi-penyanyi Indonesia yang top banget Dan kali ini penyanyinya Bener-bener yang kayak Jadi teringkat sama masa-masa kecil aku Karena aku waktu kecil nonton filmnya Filmnya Dari Kak Ali Hai Apa disebutan temen-temen DREAMERS Namanya DREAMERS DREAMERS ya DREAMERS Halo Aku Alimensan Aduh dibilangnya waktu masa kecil Naura Aku kecil Estalia Tapi memang iya Harusnya dibilang waktu aku agak sedikit lebih muda Kalo masuk kecil Kalo masuk kecil kayak anak TK Nah ini kita bersama dalam Kak Ali Mensan Halo Gimana Kak Ali kabarnya hari ini? Baik-baik Naura Alhamdulillah baik ya Tadi perjalanan gimana? Aman mesti? Lancak aman Dekat dari tempat tinggal Gak ada nyasa-nyasa ya? Gak ada Wow hari ini bersama dengan Kak Ali Mensan Happy banget Bisa menyapa DREAMERS juga Dan ini pertama kali Kak Ali Ya pertama kali aku mampir ke DREAMERS Thank you for the hospitality Oke hari ini kita bakalan enjoy banget ngobrolin Pastinya ngobrol seputar karirnya Kak Ali Terus juga ngobrolin lagu terbarunya Berjudul I Can Be Your Man Congratulations Untuk perilisan lagunya I Can Be Your Man Wih ini keren banget kayak lagi ini Oke Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi Aku pengen tau kesibukan dari Kak Ali Jadi sekarang apa aja Kak? Kalau sekarang lagi fokus aja nih Ngurusin bayi kecil saya Lagu pertama ini Jadi masih fokus promo-promo Sama Apa ya Ya masih promo-promo aja sih Promo-promo ya kesana kesini Berarti bisa dibilang apakah ini Your first bayi? Atau asli loom ada? Yes ini first bayi yang like Serius dan original Biasanya bikin cover-cover album Oh iya Jadi awalnya memang cover-cover Akhirnya memutuskan lah Di tahun ini saatnya gitu ya Memulakan lagu yang sendiri Original Wow Serius sekali Nah kalau dari Kak Ali sendiri Ini kan bisa dibilang Kak Ali ini awalnya terkenal Dari salah satu Ya tadi film yang menemani saya Waktu saat itu Waktu saat itu Dihalusin Waktu saat itu Gitu lah Terus tiba-tiba Deng Langsung nyanyi Oke Itu gimana ceritanya kali? Ceritanya sih sebenernya Kalau gue ditanya Sebenernya tuh Dari dulu tuh Sukanya nyanyi Dari remaja Ya udah Gak lama sekali Remaja Itu sukanya nyanyi Sukanya nyanyi Passionnya tuh Memang nyanyi Dari dulu tuh Kayak yang excited Nyanyi Kalau acting tuh Jadi kayak Ya namanya rezekinya di acting Ya Kak Ya kita panggil aja Gitu Ya Nah sekarang Kayaknya Udah waktunya Mau mewujudkan mimpi Yang sempat terpendam Jadi memang Cita-citanya Dari kecil itu Menjadi penyanyi Yes Tengah gue terbaru ya Kak Ali Mansan Yang berjudul I Can Be Your Man Wow Ini tentang apa sebenernya lagu ini? Lagu ini tentang Seorang laki-laki yang Meyakinkan ceweknya Seorang cewek sih gebetannya loh ya Oh ya oke Untuk Jadi pacarnya Cuma ya Si cewek ini masih trauma Sama hubungan Masa lalunya Yang Toxic Abisif Jadi Kan banyak ya Maksudnya cewek udah effort nih Tapi cewek ini masih kaya Makan-makan Maksudnya pengalamannya Maksudnya pengalamannya Maksudnya pengalamannya Jadi memang Meyakinkan lah Secewek yang Ya I'm different than your ex Gitu I'm better than you Yes Tapi Kali Pernah ngalamin Maksudnya Sebenernya Ini bukan dari pengalaman pribadi Bukan Ngomongin Tapi Lebih ke Banyak Ini POV dari orang lain Banyak temen-temen cerita Gitu kan Sebenernya Berangkat Yes Berangkat dari temen-temen Pada curhat Beberapa temen dari curhat Kayak Ya ini Cowboy Kasar Suka Memukulin Overprotektif Tapi ternyata dia selingkuh Banyak dong Kejadian gitu kan Ya kita kan sebagai temen dengerin Terus Nasihatin dong Tolong Ngapain sih Ngapain sih Ngapain sih Nyakit diri sendiri Tapi Tidak Menyakit kemudian Balikan lagi Kesel kan Kesel banget Temen-temen gue yakin Pasti banyak yang kayak gitu lah Di circle nya dia Ada satu orang yang kayak Suka bucin begitu disiksak Balik ke temennya Tapi Dinasatin balik lagi bucin Lupa Ya Nah diperangkat dari situ Karena kegemasan itu Jadi Nuncul lah ide kayak Aduh ini orang ngegemesin Dahlah lu sama gue aja Nah dari situ Dahlah I can't be your man lah Dahlah lu sama dia Dahlah lu putusin aja Kayak gitulah kasarnya Barang dari situ ide nya Yes Wow Karena capek dengerin terus Tapi gak di jalanin Nasihatnya Ehm Mau cepat Degerin se lagu ini ya? Iya Kalau masalah cowok Dahlah degerin se lagu ini Yes Exactly Berarti ini lagu pure Lirik dari kakak? Ehm Jadi aku kan emang Collab ya Apa ya? Prosesnya tuh Jadi project ini Awalnya tadi aku bilang Cover-cover lagu Karena Udah lama sebenernya cover lagu Tapi kayak Jarang-jarang Dua tahun terakhir Mulai distribusiin Nyanyinya Cover lagunya Bikin studio mini segala macem Nah And then Tiba-tiba ada Satu Memang producer lah ya Udah selama ini Beliau adalah NSG Dia konten aku Eh kita mau nyebro gitu Terus kita mau ngomong Kenapa gak distribusiin musiknya And then Ya iyalah ya Kenapa gak ya Kayak ayolah gitu kan Udah Umur yang sejak ini Jadi udah ayo gitu And then Yaudah kita lah Kita bikin bareng Lagu-lagunya Ada empat lagu Yang aku solo Tapi kita ngintain bareng kedua Lirik Music And then Post production audio nya Memang NSG Engerti ya kan Beliau kan Music producer nya Dan dua lagu Ada yang memang Disiapkan sama NSG Untuk nanti Aku ada project collect Itulah Dia bikin kayak Music group Aku ngisi salah satu ini Wow Seru banget Kak Ali Kedepannya Project yang deket-deket ini Lagi Dijakit Ehm Kebetulan Memang sebenern Project audio nya Sudah tahap Udah mateng lah Udah siap rilis Bahkan udah Dilaftarkan ke aggregator nya Untuk Tersedia di Music platform Jadi tinggal tunggu rilis Nanti tanggal 26 Juli Untuk single kedua Dan music video nya sudah jadi Paling sisanya untuk Single-single lanjutnya Lagi dimatangin dulu Juga ngeliat Nanti Gimana respon Temen-temen Dreamers dan Semua masyarakat Indonesia Bahkan Masyarakat dunia ya Iya Karena kita bikin lagunya Rik Bas Inggris Karena jadi dunia Sama dunia Oke Jadi kalau responnya oke Kita akan coba Mungkin An album I don't know Kita akan nambahin Lurupu lagu jadi album Yaaay Yang penting temen-temen Bisa menikmati lagunya dulu lah Pastinya Nanti main main lagi ke sih Oh pasti Kita akan coba lagi nanti Ya tentu lagi ya Hahaha Nah Sesuai dengan briefing nya Nanti kan Silahkan kasih alasan Aurob the box Kenapa harus banget dengerin Lagu Ali Mensah Kenapa harus dengerin lagu Ali Mensah I can be omen Karena Kalian yang masih di hubungan toxic Gak bakal tertemu cowok yang lebih baik Kalau gak tertemu Gak dengerin lagu I can be omen ini Hahaha Kayak semacam ancaman ya Dan kutukan ya Hahaha Harus dengerin lagu ini ya Yes Supaya bisa dapat yang lebih baik Yes 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 Boleh 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 Alasan diklima Hahaha Oh my god Kalau Kak Ali sendiri Harapannya Untuk kedepannya Gimana Kak Ali Harapan kedepannya Tadi saya bilang sih Saya bener-bener pengen musik Atau lagu ini tuh jadi Semacam wake up call buat temen-temen Jadi gak cuma dinikmati Tapi bisa menyadarkan Kalian-kalian yang masih terjebak di hubungan Abusive relationship dan toxic ini Karena menurut saya Sebenernya gak cuma masalah bucinnya Jadi toxic relationship itu Gak meluduk tentang bucin Tapi bisa jadi Dia gak bisa keluar dari hubungan tersebut Karena sudah Dicuci otak Atau sudah Dimanipulasi sama masalahnya Itu yang sangat Sulit untuk dilepaskan ya Jadi bahkan Udah mempengaruhi self-esteemnya dia Jadi kayak Kan banyak cewek-cewek yang kayak Soalnya bilang Lu tuh gak bakal ada yang cintain lagi Kalau putus sama gue Nah itu tuh bikin Cewek-cewek banyak terjebak Jadi Gue worth in last nge ya Buat dicintai gitu Jadi itu yang bisa jatuhin Self-esteem kalian Dan gue pengen Lagu ini bisa jadi pengingat buat kalian Buat sandar Bangun 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 yuk Masih banyak cowok lain di luar sana Mungkin 5 miliar orang cowok Di dunia ini ya kan Masih ada Jadi Don't lose hope lah Jangan berharap sama orang yang menyakitan lu ini Jadi bangun 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 cari yang lain Wow Masih ikat di laut Ya benar sekalian Kalian itu worth enough Buat dicintai sama cowok yang lebih baik Oh my god Eh baru kali ini aku Maksudnya ada Penyanyi laki-laki gitu ya Bener-bener memperhakikan dari kita Kita ya cewek gitu loh Maksudnya Temen-temen cewek-cewek kita di luar sana yang memang banyak banget track di hubungan sana Banyak banget Hebat sekali Terima kasih banyak kali Terima kasih Jangan lupa Amin Amin Ini dia yang paling penting Sebagai pengadis kita di hari ini Showcase tidak letak Kalau tidak mendengarkan lagu Langsung Live performance Ini dia Alimen Sun With I Can Be Your Man Every time He hurts you The feeling comes and holds you I cannot better hear you Sad again This broken heart of wonder If we should be together Maybe another lover can heal your pain Waking up with a smile on your face To be loved and feeling embrace I know how you need to be loved Girl I can be your answer Your man And take you by your hands To a place where you can feel safe with me Girl I can understand Girl I can understand The feelings of your pain Trust in me when I say Girl I can be your man I can I can I can be your man baby I can I can I can I can I can I can be your man baby I can be your man baby Waking up with a smile on your face To be loved and feeling embrace I know how you need to be loved Girl I can Girl I can 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 I can, I can, I can be your man, baby I can, I can, I can be your man, baby Oh, baby